Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua Hari ini Malaysia, rakyat Malaysia bakal digemparkan dengan berita tergempar mengejutkan panas hari ini Berkaitan dengan isu-isu semasa politik di Malaysia, berkaitan dengan pendidikan, ekonomi dan segalanya ada disini Untuk semua isu-isu hangat di Malaysia Mari kita menonton video hari ini, apa yang ada hari ini Sila tekan butang subscribe, like dan share video ini Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk info-info yang lebih banyak daripada channel ini Berita akan dimulakan beberapa saat lagi Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat di Malaysia Untuk semua rakyat Malaysia, untuk keluarga Malaysia Mari kita menonton video ini Salam sejahtera Malaysia Hari ini ada berita tergempar untuk semua Kita sudah tahu pengumuman daripada Muhyiddin Yassin Yaitu pengurusi perikatan nasional Dan dalam pada itu, kita juga tahu Muhyiddin Yassin adalah salah seorang calon Perdana Menteri Yang akan bertanding dalam pilihan raya umum ke-15 Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan Sudah pasti ramai yang mengenali Muhyiddin Yassin Semasa COVID-19, semasa era pandemik Beliau sangat banyak Dilihat banyak usaha beliau Ada juga kejayaan beliau Namun beliau tidak lama menjadi pendana menteri Dan hari ini pengurusi perikatan nasional ini telah membuat satu kenyataan Baru-baru ini beliau telah membuat satu kenyataan yang betul-betul dasyat mengejutkan Muhyiddin Yassin ada mengeluarkan kenyataan di media Bahwa beliau undur diri sekiranya kalah PRU-15 Beliau akan mengundurkan diri sekiranya akan kalah dalam PRU-15 Setelah 50 tahun mencemburi bidang politik Nah akhirnya Muhyiddin mengumumkan perkara tersebut di media Jadi tuan-tuan dan puan-puan Sekiranya Muhyiddin kalah, beliau akan mengundurkan diri Tapi mengundurkan diri itu tidak tahu maksudnya apa Mengundurkan diri perikatan nasional ataupun bersatu ataupun politik Tapi beliau telah mention bahwa dia akan mengundurkan diri Sekiranya perikatan nasional kalah PRU-15 Dan dalam pada itu Bukan itu saja Di samping beliau ini Akan mengundurkan diri Beliau juga telah membuat kenyataan Bahwa beliau ini telah menolak Tun Mahadir Menolak kerjasama dengan gerakan tanah air Dimana PN sangat yakin dengan Parti komponen yang sedia ada untuk tidak bergabung lagi dengan gerakan tanah air Manakala Di sisi Mahadir pula Mahadir ingin semua pembangkang bersatu Untuk menumbangkan UMNO Nah menumbangkan UMNO adalah tujuan Mahadir Tapi kita tidak tahu Adakah Mahadir ini Hanya ingin bersatu dengan pembangkang yang lain Untuk menjaga dirinya Ataupun Untuk menjaga status beliau sahaja Tapi yang pasti Muhyiddin telah membuat pengumuman tergempar Bahwa Muhyiddin Yassin Akan mengundurkan diri Sekiranya perikatan nasional kalah PRU-15 Sekaligus Beliau telah menjawab Pertanyaan Mahadir Untuk bekerjasama Dimana Perikatan nasional Tidak akan menerima Ataupun tidak akan menjalin sebarang kerjasama dengan GTA Seterusnya Tuan-tuan dan papan Menuruti FMT Ada Tajuk berita yang Anda perlu tahu Perikatan nasional Perikatan nasional akhirnya Lancar manifesto PRU-15 Selepas penamaan calon Perikatan nasional akan melancarkan manifestonya Bagi PRU-15 Pada awal November Selepas hari penamaan calon Kata pengurusnya Muhyiddin Yassin Bekas Perdana Menteri itu Muhyiddin berkata Segala tawaran Untuk melaksanakan Setiap inisiatif Dan bantuan rakyat Akan dijelaskan Akan diperjelaskan Satu demi satu Pada hari itu Termasuk komitmen parti Melaksanakan Apa terkandung dalam budget 2023 Yang dibentangkan di parlimen Tetapi tidak sempat Diluluskan Kami akan meneliti Dan melakukan penambahbaikan Terhadap budget Kalau ada keperluan Serta mengutamakan Kepentingan rakyat Dengan kadar Kemiskinan yang kian meningkat Khususnya golongan remaja Golongan rentan Yang terkesan akibat pandemik Tuan-tuan dan perempuan Semasa pandemik kita tahu Bagaimana usaha Muhyiddin Yassin Untuk memberi bantuan Kepada rakyat Malaysia Di samping ekonomi Yang merosot Dan sehingga kan Duit rakyat dalam KWSP pun Sudah diluluskan Sehingga beberapa Skim yang diluluskan Bermula daripada Aisinar Ais Lestari Aicitra Aicitra tambahan Lepas itu RM10K One-off Dan kini KWSP 2.0 Pengeluaran KWSP 2.0 Yang masih dituntut ramai Jadi Adakah ini Salah satu manifesto Perikatan Nasional Untuk budget 2023 ini Sekiranya Perikatan Nasional Menang Sekiranya Perikatan Nasional Menang Adakah Perikatan Nasional Akan meneruskan Budget 2023 Dengan penambah Baikan Sedangkan Apa yang diumumkan oleh Tengku Zafrul Menteri Keuangan Beliau Beliau telah Sahkan bahwa Budget 2023 Yang dibentangkan Tidak sia-sia Bahkan Budget 2023 Yang sudah Sudah disediakan oleh Tim MOF Tim Kementerian Keuangan ini Telah mengambil Masa berbulan-bulan Dan Banyak Dilakukan oleh mereka Jadi Budget 2023 Ini Tidak akan Sia-sia Tapi Apa yang saya ingin Sampaikan kepada Anda Budget 2022 Yang lalu Berbanding dengan Budget 2023 Kita sudah pasti Kita sudah tahu Budget 2023 Banyak Penambah Baikannya Nah Tetapi Dalam manifesto PN Pula Perikatan Nasional Ataupun Pengurusi PN Sendiri Berkata bahwa Jika mereka menang Budget 2023 Akan ditambah Baik lagi Nah Ini pasti Berita baik Kepada golongan B40 Golongan M40 Dan semua Rakyat Malaysia Dan kita tidak tahu Mungkin Selepas PN Mungkin menang PN Tidak mustahil juga Pengeluaran KWSP Yang masih Dituntut ramai Sehingga hari ini Yaitu KWSP 2.0 Sudah pasti Ramai Yang Masih Menuntut Nah Sudah pasti Ramai Yang menuntut Sebab kita tahu Muhyiddin Yassin Semasa Era beliau Menjadi Perdana Menteri Beberapa Skim KWSP Sudah diluluskan Nah Itu sebab Ekonomi Malaysia Ekonomi rakyat Pada ketika itu Sangat down Sangat jatuh Merundum Nah Kali ini Ekonomi Malaysia Ekonomi rakyat Malaysia Mungkin ada Sudah Yang Semakin Puli hari demi hari Ada sudah yang Mula bekerja Nah Tapi kali ini pula Muhyiddin Yassin Berkata Bahawa Kami akan Meneliti dan Melakukan Penambahbaikan Terhadap Bajet Kalau ada Keperluan Serta Serta Mengutamakan Kepentingan Rakyat Dengan Kadar Kemiskinan Yang Kian Meningkat Khususnya Golongan Rentan Yang Terkesan Muhyiddin Berkata Beliau Akan Mempertimbangkan Rayuan Sebuah Persatuan Supaya Ada Satu Moratorium Khas Diperkenalkan Bagi Kerajaan Bagi Memberi Ruang Kepada Sektor Perniagaan Mengukuhkan Kembali Aliran Keuangan Yang Masih Tidak pulih Akibat Keadaan Ekonomi Banyak Lagi Saya Tercadang Pengurusi Manifesto Kita Razi Jidin Supaya Memaklumkan Kepada Rakyat Bahwa Segala Perjanjian Ini Bukan Sebagai Tawaran Ini Adalah Manifesto Perikatan Nasional Dan Sudah Pasti Ramai Yang Kenal Muhyiddin Yassin Rakyat Malaysia Mesti Kenal Mesti Sudah Ramai Yang Terkesan Dengan Apa Yang Dibawa Pimpinan Muhyiddin Yassin Secukupnya Untuk Rakyat Malaysia Tuan-tuan Puan-puan Pilihan Umum Akan Diadakan Pada 19 November Undilah Siapa Yang Anda Rasa Akan Layak Yang Layak Untuk Memimpin Negara Kita Terus Kamu Sama Di Dalam Channel Untuk Info Politik Di Malaysia